Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau membahas untuk naikin Bintang Nekrosma Oke jadi ya ini masih sama dengan video kemarin Ini masih berkaitan dengan Nekrosma, jadi ya ini Ya salah satu juga yang Sering gue liat di komen Yang pada bilang setelah ngegajah Nekrosma Itu kalau si Nekrosma itu tipis Kemarin kita udah membahas salah satu cara Untuk ya supaya si Nekrosmanya hidup Yaitu adalah dengan Yang ngelilingin si Nekrosma itu dengan tank Atau support gitu timnya, jangan asal juga Kalau misalnya kalian timnya attack Dan tambah Nekrosma juga ya buat apa gitu loh Terus yang berikutnya disini Yang mau gue bilang ya Salah satu jalan yang berikutnya adalah naikin Si bintangnya Nekrosma ya Lo yang ngomong sebelum gue mau lanjut Bilang naikin bintangnya Disini gue ada yang perlu gue koreksi dulu ya Sorry kalau kemarin gue yang pas video Nekrosma itu Yang arena itu ternyata gue salah Ternyata skill dia yang sembunyi itu Dia ada di bintang sebelasnya ya Yang sembunyi di dimensi lain Sedangkan kalau misalnya dia bintang delapan Dia hampir sama kayak Si skillnya Shiny Mega Tiranita Jadi dia bisa nge-rampage ya disini Intinya kalau misalnya dia udah mau sekarat Dia bisa ya lebih damage-nya ini Lebih duar-duar lah pokoknya Intinya sih kayak begitu Untuk disini apakah menambah pertahanan atau enggak Sih gue belum ngeliat ya Cuma disini dia nge-dispel al dominant control Ya lumayan lah ya Tapi disini memang masih lebih banyak Untuk yang meningkatkan ini Meningkatkan crit, damage Terus dan ini rampage Pokoknya semuanya ya lebih untuk menyerang Masih untuk bertahannya ternyata Ada di bintang sebelas Terus pertanyaan berikutnya Apakah kayak kalian worth Untuk naikin nekrosma ke bintang delapan Jawaban gue worth ya Terus Ya kalau misalnya kalian dibandingin sama Pokemon yang lain Maksudnya dibandingin sama Lunala Atau dibandingin sama Arcedo Atau dibandingin sama yang lain Menurut gue ya nekrosma salah satu yang Top tier kalau misalnya kalian mau bintang delapanin Selain dari si Shiny Mega Tiranitar Sama satu lagi Mew Origin Untuk didekin di bintang delapan Beberapa juga Ya bilang Nekrosma ini kok tipis banget Jadi sebenarnya bukan nekrosmanya yang tipis Ya tapi kan karena dia masih bintang empat gitu loh Jadi ya apalagi dia bintang empat Dia tipenya attack Dia memang semua skillnya kan dikhususkan untuk attack gitu loh Kalau misalnya kalian melihat disini Di formasi gue Banyak juga yang bilang Kalau Bang itu kenapa Shiny Mega Tiranitar Nggak ditaruh di depan aja Kan dia tank Karena disini Shiny Mega Tiranitar gue Bintang empat Dia masih gampang mati Ini Shiny Mega Tiranitar gue aja Yang udah dilindungin kayak sama Mega Diancy Terus juga Dapet Pasifnya dari dia sendiri Dan tergolong Pokemon tank Yang dimana HP dan defensenya gede Itu masih cepet mati Karena masih bintang empat Ya apalagi nekrosma gitu loh Yang dia tipen Pokemon attack Yang dimana semua skillnya untuk attack Ya pasti lebih cepet mati Ini kan ya emang wajar lah ya Kalau misalnya kayak gitu Jadi ya emang wajar Kalau misalnya dia nggak cepet mati juga Ya nggak akan jadi OP banget dong Disini deh Coba gue disini Nggak punya bintang 4 nekrosma Cuma disini gue ada perbandingannya Itu adalah si S Green Ninja gue S Green Ninja gue disini Juga masih bintang 4 Dan dia juga masih sering mati Cuma kan karena disini Gue barengin dia Sama si Prima Kyogre Prima Kyogre itu bisa bikin dia Dia imun supaya nggak mati Pas dia mati Dia nambah HPnya Jadi 30% lagi Makanya Kalian liat S Green Ninja itu Lebih bisa bertahan Tapi kalau kalian mainin S Green Ninja sendiri Yang kayak Kalian udah bikin-bikin Udah capek-capek Green Ninja Bintang 12 Naikin sampai S Green Ninja Terus kalian pake Ternyata dia juga Gampang mati Ya sama juga kan Kayak si nekrosma Ya intinya Cuma kalian Satu bikinnya Ribet Caranya satu Ya kalian dapat Yang ngegacha gitu loh Dan kalau misalnya Kalian ngeliat disini Di mana Pokemon gue sendiri S Green Ninja S Green Ninja Gue disini Pake Apple Beberapa orang bilang Juga sampe Ya S Green Ninja Ngapain pake Apple Karena kan Maksudnya S Green Ninja Itu kan tipe Pokemon Attack Dia pake Health Item Attack Tapi disini S Green Ninja Gue pake Apple Ya gunanya untuk apa Ya supaya Gunanya untuk bertahan Gitu loh Karena gue sendiri juga tau Bintang 4 Masih sama juga Tipe Pokemon Attack Ya lebih cepet mati Biarpun Dia ke Apa namanya Ketolong sama Pasif si Prima Kyogre Ketolong sama Pasifnya Mega Diancy Ya Wajar lah ya Maksudnya Bintang 4 itu Masih gampang mati Terus juga Ada yang Ngomong Ya Nyesel Dia ngegacha Si nekrosma Mending ngambil Yang apa namanya Mega Skizor Ya ini coba ya Gue bandingin disini Ini S Green Ninja Gue bikin setengah Mampus disini Kalau enggak Gak usah lah Gak usah pake S Green Ninja Kita ngeliat Seneas disini Gue bintang 4 CP nya lebih kecil Daripada Mega Swamford Shiny Mega Tiranitar Tank Dia CP nya juga lebih kecil Dibanding Mega Swamford Yang ibarat kata Kayak Pokemon S Ya karena Yang wajar lah ya Mega Swamford ini Dia tipenya S Terus Apa namanya Ya bintangnya udah Bintang 12 Jadi cara supaya Ngegegein karakter Itu gimana Ya naikin dong Bintangnya Ya bukan berarti kayak Masa kalian mau ngadu Bintang 4 Sama bintang 12 Yang biarpun Masih S Mega Ya pasti Masih menang S Mega lah Cuma kan ya balik lagi S Plus Itu juga punya kelebihannya sendiri Biarpun ya Untuk kalau misalnya Dia masih bintang 4 Masih kekurangan Ya tapi Dia punya kelebihan Yang dibanding Kalian mau Ini loh Pokemon S Mega Ya kalau kayak gitu Kalau misalnya kalian Ngebandinginnya kayak gitu Ya kalian gak usah ngegegecha Kayak Pokemon Tank dong Pokemon Tank yang S Plus Kalian mending langsung ngegegecha Yang apa Pokemon Bukan ngegegecha Kalian ngebuat aja Pokemon S Yang Mega Kan kayak gitu Jadi ya Intinya ya memang Berproses lah Jadi Kalau misalnya kalian bilang Nekrosma Kalian sekarang jelek Atau gimana Ya kalian tenang aja Itu Nekrosma itu kan Termasuk dia Tim Sikis ya Untuk sekarang aja Gue bisa bilang Nekrosma itu Udah cukup bagus Dengan Cuma dengan Kalian kelilingin dia Dengan tank Apalagi nanti Kalau misalnya Support-support Untuk Pokemon Sikis yang lain Udah Masuk gitu loh Udah ada Nanti kalian bisa dapet yang kayak Bertahannya lebih bagus Untuk nyerangnya juga lebih bagus Bisa lebih membantu Untuk Nekrosma Cuma ya kalau misalnya Kalian memang mau cepet Caranya instant Langsung bantai-bantai Tebel Kuat Dan segala macem Caranya ya kalian Invest Gitu loh Dengan cara Naikin bintangnya Sampai ke bintang 8 Atau kalau perlu Sampai bintang 11 Ya kalau kalian Nggak mau invest Nyatanya emang Capable-nya dia Emang segitu Gitu loh Jadi ya Kayaknya Gue udah cukup lah ya Ngomel-ngomelnya Kalau misalnya kalian Tanya award atau enggak Nge-bintang 8 Nekrosma Menurut gue Award Bahkan kalau misalnya Kalian ngeliat di video Gue sebelumnya Yang untuk Ngelawan Apa Lunala Samarcedo Bintang 8 Itu kan mereka Ada dua Untuk bikin Bintang 8 Kalau misalnya Gue bilang Dibanding kalian bikin Dua Apakah bintang 8 Yang penting kalian Bikin si Nekrosma Bintang 8 Terus kalau kalian suka Kalian naikin lagi dia Sampai bintang 11 Ya intinya sih Ya main game ini Kayak begitu Terus juga Disini gue mau bilang Kalian gak usah ragu Kalau misalnya Kalian kayak Merasa Oh nanti kalian udah bikin Bintang 8 Atau udah bikin Bintang 11 Terus merasa kayak Pas udah Dititik bintang 11 Ternyata udah ada Pokemon lebih bagus lagi Udah lebih GG lagi Ya kan situasinya Sama disini Kayak Di Apa namanya Waktu itu Gue udah bikin Prima Kyogre Sampai mampus Bintang 11 Kyogre biasa Perlu bahan Perlu Shard Merah Dan segala macem Eh bisa dikalahin Sama yang Marcedo bintang 8 Bisa dikalahin Sama Solgaleo bintang 8 Ya kan jadi Emang namanya Meta Ya pasti Bergulir lah ya Jadi ya Gak ada yang bakal Selamanya terus Meta Ya jadi Intinya ya Kalau misalnya Kalian memang suka Sama Necrozma Kalian suka sama dia Ya kalian Bener-bener Maksimalin dia Tapi ya kalau misalnya Kalian lebih suka Kayak ngumpul-ngumpulin Pokemon yang banyak Ya kalian juga Jangan leluh Kalau memang ya Potensinya cuma Sampai bintang 4 Gitu loh Jadi ya Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax